Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sekoraputri menyebut pemilu 2024 berlangsung dengan penuh kecurangan dan terstruktur, yang terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu Megawati juga menyoroti kasus yang menyeret Aiman Wicaksono. Nah perjuangan ini tidaklah mudah sebab apa yang terjadi benar-benar sebagai menurut saya badai anomali. Anomali itu tidak bisa diprediksi, bisa terjadi seperti begitu saja, meledak begitu dang gitu. Nah akibat apa? Kecurangan secara struktur, sistematis, dan masif yang disebut TSM. Kan pada diem tau, kok kayak nggak berani. Benar ada apa tidak? Benar ada apa tidak? Ayo, TSM ini ada apa tidak? Ya memang ada, saya tahu kok. Kan semuanya pada mengatakan sepertinya tidak. Oh tidak, seperti KPU-nya bilang, oh itu kan jujur, jurdil, jujur adil. Lu ber, langsung umum, bebas, rahasia. Padahal itu KPU lu yang ngomong. Makanya udah pakai omongan, wei. Itu, tadi ada, ini sopun namanya tuh, entar dulu, Pak Aiman. Tadi, datang dia. Loh, orang mau mohon kok malah terus dipanggil, toh. Loh, saya ya bilang, loh. Loh, makanya ngapain takut? Loh, saya bilang kok, ini sama Pak Lawli, menko, mohon kok kumham. Kebetulan dari PDI Perjuangan. Saya bilang, apa sih ya? Kamu kumham. Kalau nggak belain rakyatmu, aku copot dah. Tadi, di mana ya? Di koran. Sekarang jadinya hukum tuh. Jadi apa ya? Nah, itu yang siapa yang menjawab? Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh. Paling buruk dalam sejarah demokrasi. Pernyataan ini banyak disuatakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun, hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap... Dan untuk mengetahui jalannya arah keras PDI Perjuangan, kami terhubung dengan rekan Cien Cahyani yang kini berada di Beach City Threshold Stadium Ancol Jakarta. Jane, silakan dengan laporan Anda. Baik Juno dan juga pemirsa saat ini, Rekernas PDI Perjuangan yang kelima masih berlangsung, namun baru saja pidato dari Ketua PDI Perjuangan, Mikawati Soekarno Putri, sudah selesai. Dan pada pidatonya tadi Mikawati Soekarno Putri, menyinggung banyak hal. Salah satunya banyaknya kecurangan yang terjadi di pemilu tahun 2024 lalu. Namun, Juno dan juga pemirsa, seperti kita huwi, Rekernas PDIP yang kelima, kali ini membahas tiga persoalan pokok, yakni diantaranya sikap politik partai, kemudian perumusan program, hingga pemenangan pilkada 2024. Mengingat pada Rekernas kali ini, memang PDIP mengundang seluruh kadernya dari seluruh Indonesia, yang mana nantinya pada Rekernas ini akan ditentukan bagaimana arah partai, kemudian bagaimana nanti strategi pemenangan dari masing-masing calon kepala daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Dan hari ini ada 4.800 lebih kader partai demokrasi Indonesia perjuangan yang hadir pada Rekernas kelima di Beach City, Ancol, Jakarta. Dan tadi dimulai pukul 2 siang, dan rencananya pada sore ini sekitar pukul 5 atau pukul 6, ini sudah selesai, dan saat ini yang sedang ada di venue Rekernas, ini setelah tadi mempidato politik dari Ketua PDI Perjuangan, Begawati Soekarno Putri, saat ini akan ada penyerahan secara resmi, obor perjuangan, api perjuangan, kemudian adanya tari-tarian, dan saat ini yang sedang ada di panggung adalah tari-tarian yang ditampilkan, begitu ya di panggung Rekernas PDI Perjuangan. Kemudian kalau tadi kita mengulik siapa saja yang hadir, ya tadi ada banyak sekali tokoh politik atau tokoh partai yang hadir, dari mulai Ganjar Mahfud, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sempat diusung oleh PDI Perjuangan, kemudian hingga ada beberapa dari perwakilan dari partai politik koalisi yang maju bersama PDI Perjuangan pada pemilu lalu, ya ini dari Partai Perindo, ada Ketua Umum Haritanu Sudibyo, kemudian ada dari P3, ada Sandia Gua Uno juga, tadi kemudian ada dari Ketua Umum Partai Hanurah, Osman Sabtaudang juga hadir. Namun tidak by statement yang mereka berikan, hanya saja tadi sempat juga ada hadir, kehadiran dari Basuki Cahyata yang biasa dipanggil dengan Ahok, ini ia menyebutkan bahwa ia masih menunggu dari partai, ini akan bagaimana, karena nantinya dikabarkan Ahok ini akan dicalonkan, apakah akan dicalonkan sebagai Kepala Daerah DKI Jakarta atau Sumatera Utara, begitu. Dan rapat ini akan dimulai secara resmi pada esok hari, pada hari Sabtu, dan hari ini agendanya memang hanya pembukaan saja, jadi prosesi-prosesi pembukaan dan juga pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan, dan Megawati Soekarno Putri. Dan kami nantinya akan mengetahui bagaimana arah politik selanjutnya dari PDI Perjuangan sendiri untuk 5 tahun ke depan, kepemimpinan pada tahun 2024 hingga 2029, dan ini akan dimulai pada esok hari dan juga hari Minggu. Demikian dari kami, kami kembalikan ke Anda Juno. Baik, terima kasih Jen, atas laporan Anda langsung dari Rakeras PDI Perjuangan di kawasan Anjol, Jakarta. Selamat bertugas kembali.